Intro Sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya tergenang banjir. Banjir terjadi pada minggu pagi mengakibatkan sejumlah area persawahan warga rusak dan menggenangi badan jalan lintas Aceh, Sumatera Utara. Hujan deras dalam dua hari terakhir menyebabkan enam desa di kecamatan Bandar Baru tergenang banjir yang meliputi desa Baru, desa Sago, Gedelung Putu, desa Uding, dan desa Blangblung. Warga langsung menyelamatkan sejumlah barang milik mereka seperti perabotan rumah tangga, sepeda motor, dan mobil ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu banjir juga merendam dan merusak belasan hektare sawah warga. Rata-rata sawah yang terendam itu sudah ditanami padi berumur satu bulan lebih. Banjir juga sempat menggenangi badan jalan lintas Aceh, Sumatera Utara hingga mengalami kemacetan karena tingginya air dan arus yang deras. Dari Kabupaten BD Jaya, Ilham melaporkan untuk KC Video.